hai assalamualaikum kembali lagi dalam channel dapurku kali ini saya mau membuat masakan yaitu gulai nangka muda bahan-bahannya yaitu nangka muda yang saya potong kecil-kecil seperti ini kemudian biar lebih gurih dan nyamik saya tambahkan ayam serta buncis yang saya potong serong seperti ini supaya sayurannya lebih bervariasi kemudian bumbu-bumbunya yaitu bawang merah bawang putih jahe lengkuas serai salam kunyi daun jeruk serta cabai disini saya memakai cabai rawit hijau bisa juga memakai cabai merah tergantung selera kita kemudian garam dan penyedap rasa secukupnya serta tidak lupa santan secukupnya saja baiklah kita mulai saja cara membuatnya pertama kita haluskan dulu bawang merah bawang putih cabai kunyit dan jahenya kita haluskan terlebih dahulu setelah bumbu kita haluskan kemudian bumbu kita tumis tetapi dahulu aduh sampai bumbunya wangi setelah bumbunya wangi kemudian kita masukkan santannya masukkan santannya masukkan santannya kemudian kita tunggu sampai santannya mendidih setelah mendidih kemudian kita masukkan nangkanya kita masukkan semuanya lalu kita masukkan serai dan lengkuasnya yang sudah kita memarkan daun jeruk dan salamnya kita masukkan kita masukkan juga garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya juga lalu kita aduk sampai rata setelah itu kita masukkan ayamnya kita masukkan semuanya kemudian kita aduk sampai nangka dan ayam setengah matang kita aduk terus supaya santannya tidak pecah ya kita tunggu sampai nangka dan ayamnya setengah matang setelah nangka dan ayamnya setengah matang kemudian kita masukkan sayuran buncisnya kita aduk biar merata kemudian kita tunggu sampai semuanya matang setelah semuanya matang kemudian kita matikan angkat angkat lalu taruh di tempat yang sudah kita siapkan setelah kita angkat seperti ini bulai nangka siap untuk dihidamkan inilah bulai nangka ala dapur cook selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati